Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini kesempatan Dan jangan hanya doain diri pribadi Doain orang lain Orang tua jangan dilupakan Doain juga tetangga Anda punya tetangga Doain Karena semakin banyak Anda doain orang lain Semakin banyak Walauka bimitlin Di akhirat pahalanya gede Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan nyanyakan kesehatan Ya Allah Kalau lagi sakit gini Nggak enak makan Ternyata orang itu Kalau nggak enak makan Nggak enak Oh kalau gitu gimana Nanti sehat banyak sodako Biar banyak orang bisa makan Terus apalagi Ya Allah Kalau lagi sakit gini Mau sholat Kok berat banget ya Berarti nanti kalau sehat Jangan sampai nanti Males sholat Jadi intropeksi Nah nanti sambil azam Dari sebelum Ketika sebelum dia sembuh Dan keadaan sakit Banyak niat Kalau sehat pengen begini Sehat pengen Walaupun belum dilakukan Jangan meremehkan niat Niat itu luar biasa Pahalanya nyampe duluan Maka sampai dikatakan ulama Pahalanya niat itu Lebih nyampe Daripada amal Karena kalau amal Kadang sudah dikotori oleh ria Tapi kalau niat itu Nggak ada rianya Cuma jangan umi ngomong begini Langsung niat Tidak ngomong amal Itu juga salah Ini maksudnya motivasi Artinya jangan meremehkan niat Dalam syariat kita Dalam agama kita Syariat Nabi Muhammad Niat itu punya makna yang luar biasa Pahalanya luar biasa Sehingga ada seorang hamba Di akhirat nanti Ketika dia dikasih kitab Amal baiknya Dengan tangan kanan Dia kaget Ya Allah ini bukan kitabku Ini soalnya disini ada Pahal haji Pahal sodakoh Pahal leci Aku ini nggak ngelakuin Akhirnya protes Tuhan mbak kepada Allah Akhirnya kata Allah Kamu nggak ngelakuin Tapi kamu telah meniatkannya Akhirnya rupanya Pahalanya nyampe Padahal dia belum sempat Karena Allah tahu Sidku niat Jadi Allah itu tahu Kesungguhan dia niat Dia niat bukan sekedar niat Kalau memang dikasih kesempatan Dikasih duit Dia pasti sodakoh Kalau dia punya kemampuan Dia pasti haji Jadi kesungguhannya itu ada Bukan hanya kombal Bukan hanya sekedar niat Untuk main-main dengan Oh nggak bisa Membohongin Allah Nggak mungkin Jadi Allah tahu ketulusan Dan mana ketidaktulusan kita Jadi seperti itu Allah alam besok Sampai jumpa di video selanjutnya